Dia bukanlah cabang dari sesuatu, kalau kita ini kan cabang dari ayah dan ibu kita, kita ini cabang dari ayah dan ibu kita, kita ini anak dari ayah dan ibu kita, Allah tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Tawheed Karangan al-Syeikh Ibrahim al-Lakari Malam ini kita berada pada tanggal 2 Muharram Malam tanggal 2 Muharram Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman Kekuatan Islam Kita masih diberi berbagai ni'mat Ni'mat sehat, ni'mat sempat Dan berbagai ni'mat yang lain Sehingga malam ini kita bisa Melakukan satu kegiatan yang penuh keberkahan Satu kegiatan yang insyaallah penuh kemuliaan Full pahala Kita niatkan lillahi ta'ala Tidak ada tujuan lain Kecuali ingin mengharapkan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah sampai pada Ba'id Naudom ke-25 Kita masih membahas tentang al-ilahiyat Hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan Ini adalah pertemuan ke-16 Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'amdadihi Wa afadhu alayna min barakatihi Amin Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyyah munazzahan awsafuhu saniyyah Qiyamuhu bin nafsi Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Wahdaniyyah ini yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kita pada malam hari yang penuh keberkahan ini Munazzahan Iyamahasuci awsafuhu sifat-sifatnya saniyyah Saniyyah airofi'ah Luhur Suci dari penyerupaan terhadap makhluk An-diddin dari kebalikan atau tandingan Sifat-sifatnya mahasuci dari kebalikan atau dari tandingan Au shibihin syarikin atau serupa Sifat-sifat Allah serupa dari shibah Shibah artinya sama dengan syabih, mathil, nazir Serupa Syarikin Mahasuci dari sekutu Mutlakon secara mutlak Secara mutlak maksudnya adalah baik pada zat, sifat maupun perbuatannya Wa walidin Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci dari ayah Ia tidak berayah Gazal walat Begitu juga ia mahasuci dari anak Ia tidak beranak Wal asdiqa dan teman-teman Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci dari teman-teman Tidak butuh kepada teman-teman Kawan-kawan Sekutu-sekutu Baik kita Mulai dengan Membahas tentang sifat Wahdaniyah Mulai kita membahas pada malam hari ini Insya Allah tentang Wahdaniyah Pada Kajian kitab sebelumnya Di FBN Online ini Kita telah membahas tentang sifat Wahdaniyah Yaitu di Kajian kitab Aqidatil Awam Tetapi insya Allah setiap kita Mengkaji Setiap kita mengulang Apa yang telah kita kaji Insya Allah akan Selalu ada tambahan-tambahan Wawasan Apa yang sudah kita bahas Pada kitab sebelumnya Diulang lagi pembahasannya oleh para ulama di kitab berikutnya Ini semata-mata untuk menyegarkan ingatan kita Dan pasti ada beberapa Tambahan keterangan Yang itu semuanya Insya Allah akan Semakin Mengukuhkan Semakin Menguatkan Keimanan Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahdaniyah Di antara sifat Sifat Salbiyah Sifat nafsiyah itu satu Yaitu Al-Wujud Sifat salbiyah Salah satunya adalah Al-Wahdaniyah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha Maha Esa Pada zat Pada sifat Dan pada Perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa Dari segi Bahwa Tiada sekutu baginya Bukan dari segi Jumlah Bukan dari segi angka Bukan dari segi bilangan Allah Maha Esa itu Bukan karena Jumlahnya satu Bukan Allah Maha Esa itu Bukan dari segi Bahwa Bilangannya satu Bukan Kalau Allah Dikatakan Esa Dari segi bilangan Itu artinya Allah Bisa dibagi Menjadi Setengah Ditambah setengah Berarti Allah Sama dengan makhluk Bisa dipecah menjadi sekian Pecahan Bisa dibagi menjadi sekian Bagian Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukanlah jisim Bukanlah benda yang memiliki bentuk dan ukuran Maka satunya Allah Itu berbeda dengan satunya Makhluk Satunya makhluk itu Jumlahnya satu Sehingga bisa dibagi menjadi dua bagian Bisa menjadi Beberapa bagian Berupa bentuk Berupa ukuran Memiliki bagian-bagian Itu satunya makhluk Satunya manusia Itu kan Dia satu Tetapi Merupakan sekumpulan dari bagian-bagian Ada tangannya Ada matanya Itu satunya makhluk Di dalamnya Kalau dibuka ada Jantungnya Ada paru-parunya Ada darahnya Ada tulangnya Ada dagingnya Dan masih banyak lagi bagian-bagian yang lain Memiliki bentuk Memiliki ukuran Membutuhkan kepada tempat Dan seterusnya Itu satunya makhluk Satunya manusia Misalkan Sedangkan satunya Allah Itu bukan dari segi jumlah Bukan merupakan jisim Bukan merupakan benda yang terdiri dari bagian-bagian Bukan merupakan sekumpulan Dari tangan Mata Kepala Telinga Jantung Paru-paru Daging Darah Tulang Dan seterusnya Satunya Allah itu bukan Seperti satunya makhluk Satunya Allah itu dari segi Annahula syarikalah Bahwa tiada sekutu baginya Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia Tidak butuh kepada sekutu Tidak butuh kepada kawan Tidak butuh kepada Ayah Tidak butuh kepada anak Tidak butuh kepada apapun Allah Esa pada zatnya Artinya Zat Allah tidak sama dengan Zat makhluk Kalau kita katakan Zat Allah Itu artinya adalah Hakikatuhu Kalau kita mengatakan Zatullah Yang dimaksud adalah apa? Hakikatuhu Hakikat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita mengatakan Zatuh Fulan Zatnya fulan Zatnya makhluk Itu artinya adalah Jismuhu Badannya Jasadnya Belejete kata orang Jawa Bendanya itu Ya Bentuknya itu Itu Zat makhluk Nah Zat Allah tidak sama dengan Zat makhluk Artinya Hakikat Allah Tidak sama dengan Jasad-jasad makhluk Tidak sama dengan Seluruh apa yang Ada di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa pada sifatnya Artinya Sifat-sifat Allah Tidak sama dengan sifat Makhluk Perbuatan Allah Allah Maha Esa pada Perbuatannya Artinya apa? Perbuatan Allah Tidak sama dengan Perbuatan Makhluk Perbuatan Allah Tidak sama dengan Perbuatan Makhluk Artinya Allah Tidak bisa dibayangkan Nah Para ulama Di dalam menetapkan Sifat Wahdaniyah Para ulama Di dalam menjelaskan Kepada kita Bahwa Allah Bersifat Wahdaniyah Bersifat Maha Esa Mereka mengemukakan Talil Aqli Yang disebut dengan Burhanut Tamanu' Atau Dilalatut Tamanu' Disebut apa? Dilalatut Tamanu' Dilalatut Tamanu' Itu Secara singkat Begini Seandainya Ini pengandaian Seandainya Tuhan itu Ada dua Atau lebih Jadi para ulama Dan bahkan umat Secara keseluruhan Sepakat menyatakan Bahwa tidak mungkin Tuhan itu Lebih dari satu Tidak mungkin Tuhan itu Tidak Esa Tuhan itu Pasti Esa Itu yang secara akal Masuk akal Berdasarkan akal sehat Tuhan itu Tidak mungkin Lebih dari Satu Nah para ulama' Mengemukakan Sebuah dalil Aqli Sebuah argumen Rasional Yang disebut dengan Dilalatut Tamanu' Dilalatut Tamanu' Itu Dikatakan begini Seandainya Allah Subhanahu Wata'ala Dua Atau lebih Maka Tidak Lepas Dari Tiga Pengandaian Seandainya Tuhan itu Ada dua Misalkan Maka Tidak lepas Dari Tiga Pengandaian Tidak lepas Dari Tiga Kemungkinan Pengandaian yang pertama Seandainya Keduanya itu Menghendaki Sesuatu Seandainya Keduanya Menghendaki Sesuatu Maka Tidak lepas Dari Tiga Pengandaian Pengandaian yang pertama Terlaksana Kehendak Keduanya Pengandaian yang kedua Tidak Tidak terlaksana Kehendak Keduanya Pengandaian yang ketiga Terlaksana Kehendak Salah satu Darinya Salah satu Dari Keduanya Dan tidak Terlaksana Kehendak Yang lain Kan begitu kan Kalau Seandainya ada Dua Tuhan Seandainya ada Dua Tuhan Dan Dua-duanya Menghendaki Sesuatu Menghendaki Untuk melakukan Sesuatu Maka Pasti Tidak lepas Dari Tiga Kemungkinan Atau Tiga Pengandaian Pengandaian yang pertama Apa Terlaksana Kehendak Keduanya Pengandaian yang kedua Tidak terlaksana Dua-duanya Kehendak Dua-duanya Yang ketiga Salah satunya Terlaksana Kehendaknya Dan yang lain Tidak Terlaksana Kehendaknya Nah Seandainya Terlaksana Kehendak Keduanya Itu tidak masuk akal Jadi terlaksana Kehendak Keduanya Dalam satu waktu Itu tidak masuk akal Tidak masuk akal Ya Kalau Misalkan Yang dikehendaki Itu berbeda Jadi Kalau Keduanya Menghendaki Sesuatu yang berbeda Tidak mungkin Terjadi Dalam satu Waktu Misalkan Apa Ini pengandaian Jangan sampai Kemudian Ada yang salah paham Apa ini Pengan Pengandaian Seandainya Ada dua Tuhan Yang satu Menginginkan Si Fulan Mati Yang lain Menghendaki Si Fulan Hidup Maka Tidak mungkin Kehendak Keduanya Itu terlaksana Dalam satu Waktu Dalam satu Waktu Kan gak mungkin Fulan itu Mati Dan hidup Dalam satu Waktu Gimana Kalau mati Ya mati Berarti gak hidup Kalau hidup Ya hidup Berarti tidak Tidak mati Tidak mati Paham ya Jelas Mudah Nah seandainya Keduanya itu Menghendaki sesuatu Yang sama Kemudian terlaksana Itu artinya Ada kerjasama Di antara keduanya Masa Tuhan itu Kerjasama Kalau kerjasama Berarti Dua-duanya lemah Gak layak disebut Sebagai Tuhan Tidak maha kuasa Maka Masa menghendaki Sesuatu saja Butuh kerjasama Dengan Tuhan Dengan Tuhan Yang lain Nah ini pengandian Jadi Pengandian yang pertama Pengandian yang pertama Ini Muhal Tidak mungkin Terjadi Nah pengandian yang kedua Tidak terlaksana Kehendak Keduanya Ini juga Tidak masuk akal Masa Tuhan itu Tidak terlaksana Kehendaknya Berarti Dua-duanya lemah Dua-duanya Tidak maha Tidak maha kuasa Pengandian yang ketiga Terlaksana Salah satu Kehendak Atau kehendak Salah satu Dari dua Tuhan itu Kemudian yang lain Tidak terlaksana Ini juga tidak mungkin Berarti yang tidak Terlaksana Kehendaknya Berarti kan lemah Yang tidak Terlaksana Kehendaknya Berarti apa Lemah Tidak maha Tidak maha kuasa Masa Tuhan itu Tidak terlaksana Kehendaknya Nah yang terlaksana Kehendaknya Yang terlaksana Kehendaknya Itu Suatu saat Mungkin saja Tidak terlaksana Kehendaknya Jadi apa yang berlaku Pada salah satu Dari dua Tuhan itu Kalau seandainya Tuhan itu ada dua Apa yang berlaku Pada salah satunya Itu mungkin saja Berlaku pada yang lain Saat ini yang satu Terlaksana kehendaknya Yang lain Tidak terlaksana Kehendaknya Maka Suatu saat Yang terlaksana Kehendaknya Saat ini Suatu saat nanti Bisa jadi Tidak terlaksana Kehendaknya Karena apa yang terjadi Pada Apa yang berlaku Pada yang ini Juga mungkin Berlaku pada Yang lain Nah ini semuanya Adalah pengandian Pengandian yang Muhal Mustahil Karena Berdasarkan Pengandian Pengandian Atau yang disebut Dengan dilalat Atau burhan Berdasarkan Pengandian Pengandian itu Yang tidak Masuk akal Yang mustahil Terjadi Maka para ulama Bahkan umat islam Secara keseluruhan Sepakat menyatakan Bahwa Tuhan itu Pasti esah Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pasti Esah Pada zat Pada sifat Maupun pada Perbuatannya Ini dalil Akli Bahwa Allah Bersifat dengan Wahdaniyah Bahwa Allah Bersifat dengan Maha Esah Ada pun dalil Nakli Dalil Nakli Dalil yang bersumber Dari Quran Dan hadith Dan juga Nanti Ada ijma Dalil dari Al-Quran Bahwa Allah Bersifat dengan Wahdaniyah Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Laukana Fihima Alihatun Illallahu Lafasadata Ingat Fihima Disini artinya adalah Ay lahuma Ay lahuma Seandainya Langit dan bumi Itu memiliki Tuhan-Tuhan Selain Allah Maka keduanya Pasti rusak Maka Maka Nisaya Bumi Dan langit Itu Pasti Pasti rusak Yang ini Menghendaki Ini Yang ini Menghendaki Ini Repot kan Jadinya Kalau Tuhan itu Seandainya Tuhan itu Banyak Yang satu Ingin Si Fulan Ini mati Yang lain Ingin Si Fulan Ini Tidak Mati Tapi Sakit Saja Tuhan Yang lain Menginginkan Mati Tuhan Yang lain Menginginkan Si Fulan Ini Dengan kehendak Yang lain Lagi Rusak Satu Tuhan Menghendaki Langit Itu Seperti Ini Yang lain Menghendaki Langit Itu Tidak Seperti Kehendak Yang Pertama Rusak Jadi Disini Dapat Disimpulkan Secara Pasti Bahwa Tuhan Itu Pasti Pasti Esa Tidak Mungkin Tuhan Itu Banyak Dalam Ayat Yang lain Allah Subhanahu Ta'ala Menegaskan Wa Ilah Hukum Ilahu Wah Hayda La Ilaha Ilahu Rahman Rahim Wa Ilah Hukum Ilahu Wah Hayda Dan Tuhan Kalian Adalah Tuhan Yang Satu Dan Tuhan Kalian Adalah Tuhan Yang Maha Maha Esa Di Dalam Sebuah Hadith Yang Direwatkan Oleh Imam Ad-Tirmidhi Direwatkan Juga Oleh Imam Malik Dan Para Perawi Hadith Yang Lain Dari Tolhah Ibn Ubaidillah Radiyallahu Anhu Bahwa Beliau Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Afdol Dua'i Dua'u Yawmi Arafah Wa Afdol Ma Kultu Ana Wan Nabi Yuna Min Qabli La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarikalah Afdol Dua'i Sebaik Baik Doa Adalah Dua'u Yawmi Arafah Adalah Doa Yang Dibaca Dan Dipanjatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Hari Arafah Sudah Lewat Yaitu Tanggal Sembilan Dhul Hijjah Hari Arafah Itu Tanggal Sembilan Dhul Hijjah Disunahkan Berpuasa Fadilahnya Menghapus Dosa setahun Yang telah Lewat Dan Dosa setahun Yang akan Datang Pada Bulan Muharram Bulan Yang saat Ini Kita Berada Di Dalamnya Ada Puasa Yang Juga Fadilahnya Luar Biasa Yaitu Puasa Ashura Pada Tanggal Sepuluh Muharram Kurang Sepuluh Hari Lagi Itu Fadilahnya Keutamaannya Menghapus Dosa-dosa Yang Setahun Telah Lewat Jadi Masih Kalah Dengan Puasa Arafah Puasa Arafah Itu Menghapus Dosa Setahun Yang Telah Lewat Dan Setahun Yang Akan Datang Puasa Ashura Itu Menghapus Dosa Setahun Yang Telah Lewat Jadi Jangan Lupa Dilingkari Kalendernya Tanggal Sepuluh Muharram Kemudian Juga Puasa Tasua Pada Tanggal Sembilan Muharram Imam Syafi'i Mengatakan Disunahkan Berpuasa Tiga Hari Sekaligus Sembilan Sepuluh Dan Sebelas Bahkan Di dalam Sebuah Hadith Di dalam Sebuah Hadith Afdol Solati Sebaik Baik Solat Setelah Solat Lima Waktu Adalah Solat Malam Sedangkan Sebaik Baik Puasa Setelah Puasa Wajib Ramadan Adalah Puasa Bulan Muharram Jadi Dianjurkan Untuk Memperbanyak Puasa Pada Bulan Muharram Kalau Mampu Kalau Sanggup Kuat Sangat Baik Jika Seandainya Kita Berpuasa Mulai Tanggal Satu Hari Ini Sampai Akhir Muharram Itu Yang Terbaik Kalau Tidak Mampu Paling Tidak Tanggal Sembilan Sepuluh Sebelas Kalau Tidak Mampu Paling Tidak Tanggal Sembilan Dan Sepuluh Kalau Berat Sekali Paling Tidak Puasa Ashura Pada Tanggal Sebuah Sebelum Muharram Kurang Sepuluh Hari Lagi Jangan Sampai Tidak Terpuasa Eman Sayang Fadilahnya Besar Nah Di dalam Hadis ini Rasulullah Sallallahu Menegaskan Dan Sebaik Baik Ucapan Yang Aku Katakan Dan Dikatakan Oleh Para Nabi Sebelum Ku Adalah La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Tiada Tuhan Yang Berhak Disembah Kecuali Allah Wahdahu Semata Dia Dia Maha Suci La Syarikalah Tiada Sekutu Baginya Ini adalah Salah Satu Dari Sekian Hadis Yang Menyatakan Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Bersifat Dengan Wahdaniyah Kemudian Pengarang Kitab Ini Mengatakan An Ziddin An Ziddin Allah Mahasuci Dari Apa Kebalikan Dari Tandingan Kebalikan Itu Artinya Putih Dengan Hitam Ada Putih Ada Hitam Kebalikan Dari Putih Apa Kebalikan Dari Sakit Apa Kebalikan Dari Bergerak Apa Kebalikan Dari Berkumpul Apa Berpisah Terkumpul Terpisah Berkumpul Berpisah Ini Kebalikan Kebalikan Semacam Ini Hanya Terjadi Pada Makhluk Al-Did Al-Did Al-Addad Al-Mudad Al-Mukabil Itu Hanya Terjadi Pada Makhluk Mustahil Terjadi Atau Mustahil Berlaku Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Al-Did Atau Kebalikan Atau Tandingan Itu Tidak Mungkin Dua Hal Yang Tidak Mungkin Terjadi Dalam Satu Waktu Dan Dalam Satu Tempat Tidak Mungkin Terjadi Dua Duanya Dalam Satu Waktu Atau Dalam Satu Tem Bukan Atau Dan Dalam Satu Tempat Jadi Seorang Manusia Kalau Dia Bergerak Maka Sifat Diam Itu Hilang Darinya Kalau Dia Diam Maka Tidak Mungkin Dia Bergerak Kan Begitu Jadi Tidak Mungkin Berkumpul Dalam Satu Waktu Dan Dalam Satu Tempat Dan Dua Duanya Tidak Mungkin Dua Duanya Tidak Mungkin Hilang Dari 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 Makhluk Dua Duanya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tidak Ada Salah Satunya Pasti Ada Pada Diri Makhluk Jadi Bergerak Dan Diam Itu Kan Gak Mungkin Kalau Pada Diri Makhluk Itu Dua Duanya Tidak Ada Dia Tidak Bergerak Juga Tidak Diam Kan Gak Mungkin Kalau Dia Bergerak Pasti Tidak Kalau Dia Bergerak Pasti Tidak Diam Kalau Dia Diam Pasti Tidak Paham Kan Tidak Mungkin Dua Duanya Kemudian Ada Dalam Satu Waktu Dalam Satu Tempat Atau Dua Duanya Tidak Ada Ini Juga Tidak Mungkin Dia Tidak Hidup Dan Tidak Mati Di Dunia Dia Tidak Hidup Dia Tidak Mati Kan Kalau Tidak Hidup Berarti Dia Mati Kalau Mati Berarti Kalau Mati Berarti Kalau Mati Berarti Hidup Gimana Kalau Mati Berarti Kalau Mati Berarti Tidak Hidup Kalau Mati Berarti Tidak Kalau Hidup Berarti Tidak Begitu Laitu Dut Seperti Itu Kebalikan Seperti Itu Itu Hanya Berlaku Bagi Makhluk Allah Maha Suci Dari Itu Allah Maha Suci Dari Kebalikan Kebalikan Seperti Itu Did Seperti Itu Mukabil Mudad Ya Allah Maha Suci Dari Shibah Dari Serupa Shibah Sama Artinya Dengan Shabih Sama Artinya Dengan Mathil Sama Artinya Dengan Mithil Sama Artinya Dengan Nazir Allah Itulah Didda Wala Nidda Wala Mithla Wala Mathila Wala Shibha Wala Shabih Wala Nazir Allah Maha Suci Dari Itu Semua Allah Maha Suci Dari Serupa Serupa Allah Maha Suci Dari Penyerupaan Terhadap Apapun Baik Mutlaqah Syarik Syarik Itu Sekutu Teman Allah Tidak Butuh Kepada Teman Allah Tidak Butuh Kepada Sekutu Mutlaqah Artinya Secara Mutlaq Allah Tidak Butuh Kepada Itu Semuanya Secara Mutlaq Allah Tidak Menyerupai Apapun Secara Mutlaq Baik Pada Zat Sifat Maupun Per Buatannya Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Berayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Tidak Berayah Wa Walidin Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Walam Yulad Dan Dia Tidak Diperanakan Artinya Dia Tidak Berayah Dia Tidak Beribu Dia Bukanlah Farah Min Asul Dia Bukanlah Cabang Dari Sesuatu Dia Bukanlah Cabang Dari Sesuatu Kalau kita Ini Cabang Dari Ayah Dan Ibu Kita Kita Ini Cabang Dari Ayah Dan Ibu Kita Kita Ini Anak Dari Ayah Dan Ibu Kita Allah Tidak Seperti Itu Kemudian Kazal Walad Allah Juga Mahasuci Dari Beranak Allah Juga Mahasuci Dari Beranak Di dalam Al-Quran Dikatakan Apa Lam Yalide Lam Yalide Artinya Laysa Aslan Lil Farah Allah Itu Bukan Asal Dari Sebuah Cabang Allah Bukan Ayah Dari Seorang Anak Allah Juga Bukan Ibu Dari Seorang Dari Seorang Anak Di Dalam Ayat Yang Lain Allah Menegaskan Mattakhadallahu Min Walad Mattakhadallahu Min Walad Allah Tidak Beranak Di Dalam Ayat Yang Lain Allah Menegaskan Dan Tidak Sepatutnya Bagi Allah Yang Maha Pengasih Itu Beranak Tidak Mungkin Itu Sesuatu Yang Mustahil Sesuatu Yang Muhal Nah Ini Yang Menjadi Keyakinan Umat Islam Dari Masa Kemasa Ada Sebagian Orang Sebagian Kalangan Yang Menyatakan Bahwa Bahwa Allah Maha Kuasa Untuk Beranak Karena Kalau Allah Tidak Maha Kuasa Untuk Beranak Berarti Dia Tidak Maha Kuasa Berarti Dia Lemah Nah Ini Salah Ini Salah Kenapa Karena Beranak Itu Adalah Sesuatu Yang Mustahil Secara Akal Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sifat Maha Kuasa Allah Tidak Berkaitan Dengan Sesuatu Yang Mustahil Terjadi Secara Akal Jadi Beranak Allah Atau Allah Memiliki Anak Itu Adalah Sesuatu Yang Muhal Sesuatu Yang Mustahil Jadi Tidak Ada Kaitannya Dengan Sifat Kudroh Nanti Akan Kita Terangkan Ketika Kita Membahas Tentang Sifat Kudroh Lebih Lanjut Kemudian Wal Asdiqah Allah Juga Mahasuci Dari Memiliki Seorang Teman Beda Dengan Makhluk Yang Tidak Lepas Dari Tetangga Pasti Butuh Kepada Tetangga Butuh Kepada Orang Lain Manusia Makhluk Sebagai Makhluk Sosial Kita Tidak Bisa Hidup Sendiri Kita Butuh Kepada Orang Lain Kita Butuh Kepada Tetangga Kita Butuh Kepada Manusia Yang Lain Itu Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Butuh Kepada Teman Mahasuci Dari Memiliki Teman Mahasuci Dari Membutuhkan Kepada Teman Ada Pun Firman Allah Subhanahu Wata'ala Wattakho Zallahu Ibrahim Khalilah Khalilah Itu Dalam Bahasa Indonesia Kan bisa Diterjemahkan Teman Nah Ayat ini Yang dimaksud Apa Khalilah Dan Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menjadikan Ibrahim Itu Sebagai Khalil Khalil Yang dimaksud Disini Bukanlah Teman Bukanlah Sahabat Mahasuci Allah Dari Hal Itu Jadi Yang dimaksud Khalil Disini Adalah Bahwa Nabi Ibrahim A.S. Balagha Al-ghayata Fi Hubbillah Nabi Allah Ibrahim A.S. Salah Satu Kelarnya Adalah Khalil Rahman Khalil Allah Jangan Diartikan Temannya Allah Jangan Jangan Diartikan Sahabatnya Allah Kawannya Allah Sekutunya Allah Na'udhu Billah Tidak Seperti Itu Artinya Jadi Khalil Allah Kelar Bagi Nabi Ibrahim Itu Artinya Bahwa Nabi Allah Ibrahim A.S. Adalah Nabi Adalah Manusia Yang Telah Mencapai Puncak Kecintaan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Bergelar Khalil Khalil Allah Itu Hanya Dua Jadi Ini Adalah Kelar Tertinggi Kelar Tertinggi Derajat Tertinggi Yang Derajat tertinggi yang dicapai oleh Seorang Nabi Seorang Rasul Yang bergelar Khalilullah Itu hanya dua Yaitu Nabi Ibrahim A.S. Dan juga Nabi Muhammad S.A.W. Maka Dalam Urutan Rasul Dan Nabi Yang paling Tinggi Derajatnya Yang pertama Adalah Nabi Muhammad S.A.W. Dan Yang kedua Adalah Nabi Ibrahim A.S. Nabi Ibrahim Itu Tingkatannya Derajatnya Luar Biasa Tinggi Di bawah Langsung Di bawah Nabi Muhammad S.A.W. Dan dua-duanya Bergelar Khalilullah Jangan diartikan Sekali lagi Jangan diartikan Teman Allah Jadi Tidak boleh Kita mengatakan Ini Disamping Dia adalah Teman saya Dia juga adalah Teman Allah Misalkan Tidak boleh Tidak boleh Kita mengatakan Sodikullah Ini adalah Sodikullah Atau Sahibullah Tidak boleh Sodik Disini tadi Dikatakan Wall Asdiqah Allah Mahasuci Dari Asdiqah Asdiqah Kalau lafatnya Tadi apa Di dalam Ba'id Nazam Wall Asdiqah 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 Itu berasal Dari kata Asdiqah Yang merupakan Jama' Dari kata Sodikuh Artinya Teman Kawan Sahabat Begitu juga Sahib Artinya juga Ashab Atau Sahab Itu artinya Sahabat Tidak boleh Seseorang Disebut sebagai Sodikullah Tidak boleh Seseorang disebut sebagai Sahibullah Tidak boleh Sama juga Kalau kita Kalau dikatakan Ini juga tidak boleh Ibnullah Misalkan Abnaullah Tidak boleh Anak-anak Allah Teman-teman Allah Tidak boleh Kawan-kawan Allah Sahabat-sahabat Allah Tidak boleh Kita mengatakan Seperti itu Lah itu Khalilullah Boleh Karena di dalam Al-Quran Dinyatakan Tapi artinya kan bukan Bukan berarti Apa? Teman Tapi yang dimaksud Adalah Orang yang Sudah mencapai Derajat tertinggi Dan puncak Tertinggi Di dalam Kecintaan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Gajian kita Pada Malam hari ini InsyaAllah Kita lanjutkan Hari selasa depan Kita telah Menyelesaikan Ba'id Nazom Atau syarah Penjelasan Dari Ba'id Nazom Ke-26 InsyaAllah Akan kita lanjutkan Pada Pembahasan Dan penjelasan Tentang Ba'id Nazom 27 Dan seterusnya Barakallahu Fikum Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa antumbu ilaik La ilaha Illa Allah Allahumman Salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wasallim Rabbi Ghafir Li Walidaya Walil Mu'minin Wal Mu'minat Wallahu Muafiq Ila Aqwam Al-Tariqa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh